Pangeran Diponegoro dengan nama kecil Raden Mas Ontowirio lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Putra sulung dari Sultan Hameng Kumbuno III ini dikenal karena menjadi pimpinan Perang Diponegoro saat tahun 1825-1830. Perang Diponegoro adalah perang dengan jumlah korban terbanyak dalam sejarah Indonesia. Atas perjuangan yang melawan penjajah, ia dianugrahi sebagai pahlawan nasional, serta mendapat rangkaian kehormatan seperti didirikan Museum Monumen Pangeran Diponegoro dan namanya digunakan sebagai nama stadion, nama jalan, hingga nama universitas. Pada tahun 1830, Belanda melakukan siasat licik dengan pura-pura mengajak Pangeran Diponegoro berunding di Magelang. Dalam perundingan, ia ditangkap dan dibuang ke Manado, lalu dipindahkan ke ujung pandang dan meninggal di sana pada tanggal 8 Januari 1855. Perang Dasyat juga pernah terjadi di Bali yang dikenal dengan Perang Puputan Margarana, tepatnya pada tanggal 20 November 1946. Sang pemimpin perang adalah Kolonel Igusti Ngurah Rai dan dilakukan untuk mempertahankan desa marga dari serangan nikah. Masyarakat Bali berprinsip untuk terus melawan dan pantang lagi mereka untuk mundur dan menyerah. Karena prinsip inilah sebanyak 96 orang gugur, termasuk Igusti Ngurah Rai. Sementara di pihak Belanda kehilangan 400 orang akibat Puputan Margarana dan ini lebih banyak jika dibandingkan dari pihak masyarakat Bali. Padahal saat itu, Belanda sudah mendatangkan seluruh pasukannya yang berada di Bali, ditambah dengan pesawat pengebom yang didatangkan dari Makassar. Pria Kelahiran Boda Sekarang Jati 24 Januari 1916 ini adalah panglima besar sekaligus jenderal pertama dan termuda di Indonesia. Di usia 31 tahun, ia sudah bergabung dengan pahlawan kemerdekaan yang lain untuk berjuang melawan penjajah Jepang, Belanda, dan sekutu. Banyak sekali kegiatan militer yang ia lakukan di usianya yang terbilang muda. Meski sakit, Jenderal Sudirman pantang menyerah dan melakukan perjuangan bersama pasukannya. Ia wafat karena penyakit yang dideritanya pada 29 Januari 1950 di Magelang dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. 102.4 Kachamaya FM Semarang